Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan Kali ini kita akan membuat stagger knockdown alias stagger yang bisa dibongkar pasang Mengingat space di rumah saya tidak terlalu luas Maka mau tidak mau saya membuat stagger yang bisa dibongkar apabila sudah tidak dipakai lagi Oke disemak terus kawan-kawan bagaimana cara saya membuat stagger knockdown ini Dan ini yang kita butuhkan untuk tinggi kaki sepanjang 190 cm Dan untuk bahu paling atas panjangnya 34 cm dan lebar paling bawah itu 66 cm Untuk 5 penyangga kaki ini memang dilebihkan karena nanti lebihnya itu akan dibuat lidah untuk penopang kaki Jadi setelah saya hitung semua Saya membutuhkan kanal C sebanyak 4 buah dengan panjang 6 meter Oke saya akan potong Sebelumnya saya menggunakan pemotong ini gerinda Besi WD berapa ini ya Ini kawan-kawan Saya akan pasang dulu Oke disini saya memotong untuk membuat kaki sepanjang 190 cm Sebanyak 4 buah Pastikan kawan-kawan memotongnya dengan rapi Disini saya menggunakan gerinda Dengan cutting wheel Silahkan kawan-kawan bebas memotongnya menggunakan apa yang penting rapi Ini satu sudah terpotong Berarti tinggal 3 lagi Oke 3 sudah terpotong Tinggal satu lagi untuk kaki Oke setelah 4 kaki dipotong Kita sekarang akan membuat bahu Bagian atas Lebarnya 34 cm Oke untuk bagian bahu 34 cm Oke sekarang membuat bahu kedua 34 cm Kita lanjut memasang bahu paling atas dulu Kita buka bagian penutup ini Dua kanan kiri Seperti ini Yang sebelahnya juga Pastikan benar-benar terbuka Sehingga masuknya lebih mudah Yang sebelahnya juga Yang satunya juga Oke kita bor Oke sudah Oke satu lagi Oke setelah dua Baru kita atur bagian kaki Disini Saya beruntung Keramik di teras ini Rumah saya Polanya pola streaming Sehingga mudah Untuk Menentukan Sudut kaki Maupun yang bagian atas Saya tinggal Tandain Disini Yang satunya Sebelah sini Oke Sekarang lebar kaki Ini akan saya ukur Biar lebih lebar Daripada yang bagian atas Oke bagian atas 34 cm Bagian bawah kaki 66 cm Sekarang saya akan Buatkan palangnya Atau penyangganya Jadi jarak antara Bahu atas Ke penyangga yang Di bawahnya itu Jarnya 30 cm Biar lebih kokoh 30 cm 30 cm 30 cm Dan seterusnya Oke ya disimak terus Disini saya membuat Tiang penyangga Samping Jarak antara Satu penyangga Dengan penyangga yang lain Itu Kurang lebih 30 cm Nah ini Sudah mulai proses Pemotongan Penyangga samping Nanti kita dapat Lihat Dari Penyangga-penyangga ini Dapat kita Lihat Saya lebihkan Di masing-masing penyangganya Tidak dipasin Karena bagian Lebih itu Akan Dibuat Menjadi lidah Untuk Nanti akan Dibautkan Ke masing-masing kaki Oke Ini saya sudah Berhasil Membuat Tangga-tangga Dan memang Disini Saya lebihkan Karena memang Untuk Lidah Seperti yang Kawan-kawan Lihat ini Ada lebih Beberapa cm Karena nanti Bagian sini Akan dijadikan Lidah Untuk Menopang Di kaki Di sebelah sini Juga Seperti kawan-kawan Lihat ini Ada lebih Ini nanti Jadi lidah Untuk Menopang Di kaki Sini Ini juga Jadi kawan-kawan Kalau membuat Nanti jangan Dipaskan Di sini Tapi Lebihkan sedikit Untuk dijadikan Lidah Untuk Dibaut Di sebelah sini Nah disini Dapat kita Lihat Saya sedang Melakukan Pemotongan Untuk membuat Lidah Dari Penyangga Samping Ini Oke Kita saatnya Menekuk Bagian ini Ke atas Untuk Membuat Lidah Oke Seperti ini Oke Sudah Ini dibuka Dulu Jadi Semua Bagian Yang akan Dimasukkan Penyangga Dibuka Dulu Atau Dibuatkan Cowean Sehingga Kaki Penyangga Dapat dengan Mudah Dimasukkan Di Kaki Steger Ini Setelah Itu Pastikan Setiap Kaki Penyangga Samping Ini Kita Ukur Levelnya Agar Rata Jadi Pastikan Kawan-kawan Untuk setiap Kaki Penyangga Samping Ini Kita Lihat Apakah Rata Atau Tidak Dengan Menggunakan Leveling Meter Ini Alat Pengukur Kerataan Suatu Bidang Lalu Kita Baut Di Setiap Penyangga Samping Ini Agar Tidak Berubah Lagi Untuk Bagian Lidah Nanti Terakhir Setelah Semua Penyangga Kaki Samping Selesai Kita Baut Baru Yang Terakhir Kita Akan Melakukan Pembautan Untuk Masing-masing Lidah Di Penyangga Kaki Samping Ini Samping Terima kasih telah menonton Setelah semua penyangga dibaut Sekarang saatnya pembautan di bagian sisi lidah Ini dapat kita lihat di bagian dalam dari baut roofing Saya lem tembak agar tidak lepas Kadang kalau akibat goncangan atau getaran Takut baut roofingnya terlepas Sekarang proses pembuatan kaki tangga yang kedua Kurang lebihnya sama persis Seperti pembuatan kaki tangga yang pertama Seperti yang kawan-kawan lihat tadi Setelah kedua kaki tangga steger selesai dibuat Sekarang saatnya saya membuat penopang Atau dudukan tempat duduk di bagian atas dari tangga steger ini Di sini panjangnya saya seperti rencana awal Yang ini panjang tempat duduk untuk steger ini 120 cm Jadi saya membutuhkan 4 kanal C Yang digabung jadi satu seperti ini Sebagai dudukan dari steger ini Di proses ini saya memotong Kanal C sepanjang 30 cm Untuk pengaman di sisi kanan dan kiri Dari tempat duduk steger ini Saya membuat dua Oke ini adalah pengaman di sisi kiri Dari dudukan steger Nah posisinya seperti ini Nanti saya buat atau saya bentuk berupa L Caranya ya menggunakan tang ini Diratakan menggunakan palu juga bisa Bagaimana caranya ini nanti dibentuk seperti huruf L Dan di ujung-ujungnya ini Saya gunting agar tidak tajam Lalu saya gunakan gerinda Agar lebih halus dan tidak tajam Untuk pengaman sisi kiri dan kanan dari dudukan steger ini Oke seperti ini nanti Bentuknya Nanti saya akan gunakan Paku rivet untuk Memasang pengaman di sisi kanan dan kiri dudukan steger ini Dan di proses ini saya akan membuat penyangga Di sisi tengah Ini saya memotong Sepanjang 35 cm Masing-masing 2 cm Di ujung kanal C Saya akan buat lidah Nah ditekuk ke atas ini lidahnya Lalu saya akan membuat lagi sepanjang 30 cm Untuk penguat dari penyangga ini Di sisi tengah Nah dipasang seperti ini Lalu saya Lalu saya baut Agar tidak bergeser lagi Untuk penyangga tengah ini Oke saya pasang di sebelah atas dulu Untuk sementara Dan saya akan Pasang Sisi kanan dan kiri Dudukan ini Awalnya saya bor dulu Dengan menggunakan Bor ukuran 4 Karena paku rivetnya Saya menggunakan ukuran 4,8 Jadi harus sama Bornya harus 4,8 juga Dan ini saya sudah melakukan Pemasangan paku rivet Di sisi kanan dan kiri dudukan steger ini Oke sudah beres semua Begitu pula di ujung Atau sisi sebelahnya Nanti sama Seperti ini prosesnya Di paku rivet Oke ini hasilnya kawan-kawan Nah sekarang Pemasangan penyangga tengah Saya lepas dulu Lalu saya pasang seperti ini Lalu Saya Baut Roofing Seperti ini penyangganya Sebanyak Masing-masing Tiga Baut roofing Oke sudah terpasang Penyangganya Dan di sisi sebelah Juga Di Baut roofing Sebanyak Tiga juga Ini adalah proses Pembuatan dobelan Untuk penguat Karena nanti Di bagian ini Akan dipasang Penyangga tengah Menggunakan kayu 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 reng Ini saya potong Sepanjang 25 cm Sebanyak 10 buah Jadi saya membuat Dobelan ini Sebanyak 10 buah Dengan masing-masing Panjangnya 25 cm Lalu di Sisi kanan Dan kiri Dari dobelan ini Saya buat Lidah Nanti akan Ditekuk Kedalam Masing-masing Lidahnya ini Panjangnya 2,5 cm Oke Ini adalah proses Pemotongan Untuk Membuat Lidah Dari Dobelan ini Ini adalah Dobelan yang sudah Selesai Dengan Lidahnya Sebanyak 10 buah Lalu saya Tekuk Kedalam Gunanya Untuk Pengaman Biar tidak Kena Kaki Kalau Tidak Ditekuk Kedalam Kan Nanti Tajem Oke Ini adalah Proses Pendekukan Sampai Semua 10 Dobelan Ditekuk Kedalam Oke Seperti ini Penampakannya Sekarang Proses Pemasangan Dobelan Satu Di Sisi Atas Lalu Di Bagian Dudukan Bagian Atas Itu Karan Dan Kiri Ini Seperti Ini Kawan Kawan Dobelannya Yang Bagian Atas Juga Kita Pasang Lalu Kita Baut Dobelannya Agar Tidak Berubah Lagi Saya Baut Sebanyak Empat Buah Biar Kuat Di Di Sisi Sebelah 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 Dobelannya Kita Baut Seperti Ini Di Sisi Atas Dobelan Kita Baut Sedangkan Di Sisi Bawah Ini Adalah Dobelannya Juga Karena Disini Akan Jadi Penyangga Kayu Untuk Penyangga Bagian Tengah Jadi Harus Harus Dipasang Dobelan Juga Agar Lebih Kuat Oke Disini Saya Baut Sebanyak Empat Buah Dan Ini Adalah Hasil Pemasangan Dobelan Di Sisi Atas Ada Tiga Di Penyangga Terus Juga Di Kanan Kiri Seperti Ini Ini Dobelannya Lalu Di Bagian Bawah Ada Dua Seperti Ini Mudah Mudahan Kawan Kawan Bisa Paham Oke Ini Juga Dobelannya Sudah Terpasang Dengan Rapi Sekarang Proses Pengeboran Untuk Membuat Penyangga Dari Kayu Ini Saya Bor Menggunakan Bor Besi Dan Nanti Akan Dipasang Menggunakan Baut Panjang Nanti Kalau Kawan Kawan Berminat Link Pembelian Akan Saya Sertakan Di Deskripsi Video Ini Untuk Bor Maupun Baut Panjang Ini Kita Bor Semua Saya Bor Oke Di Nah Sekarang Proses Pengeboran Menggunakan Bor Kayu Ini Bor Kayunya Link Pembelian Akan Saya Sertakan Di Deskripsi Video Ini Nanti Ini Saya Lubangi Sama Juga Antara Lubang Kayu Ke Lubang Bor Yang Sebelahnya Saya Ukur Panjangnya Sepanjang 174 cm Antara Lubang Kayu Yang Baru Saya Bor Ke Ujungnya Itu Lubang Sebelahnya Sepanjang 174 cm Dan Ini Adalah Proses Pemasangan Penyangga Tengah Dari Kayu Mengapa Saya Menggunakan Kayu Karena Memang Saya Masih Ada Sisa Kayu Maka Saya Pakai Dan Ini Adalah Proses Pembautan Seperti Ini Nanti Kalau Sudah Tidak Dipakai Lagi Tangga Stagger Ini Bisa Bongkar Pasang Untuk Dudukan Atas Memang Sengaja Saya Menggunakan Sistem Kayak Discaffolding Tidak Dipasang Atau Tidak Dibaut Mantap Kita Bisa Kerja Mas Bro Nah Seperti Yang Kawan Kawan Lihat Ini Memang Sengaja Tidak Dibaut Agar Mudah Bukar Pasangnya Meniru Seperti Gaya Scaffolding Oke Ini Adalah Penampakan Dari Stagger Knockdown Penampakannya Seperti Ini Kawan Kawan Nanti Akan Dipakai Untuk Memperbaiki Ini Juga Untuk Menembel Tembok Yang Sudah Kropos Untuk Bagian Dudukan Memang Tidak Dibaut Alias Bisa Dilepas Langsung Saja Karena Di Bagian Penyangga Kayu Ini Sudah Kuat Jadi Bagian Atas Itu Fleksibel Bisa Dilepas Langsung Dan Saya Sudah Coba Tadi Aman Oke Akan Saya Lihat Penampakan Dari Sisi Depan Oke Ini Sisi Depan Kawan Kawan Seperti Ini Bisa Dilepas Langsung Tidak Dibaut Sama Sekali Jadi Sudah Kuat Tidak Masalah Saya Niru Scaffolding Jadi Scaffolding Tinggal Langsung Angkat Saja Lepas Saja Terus Ini Baut Panjang Nanti Link Pembalian Akan Saya Sertakan Di Deskripsi Video Ini Oke Seperti itu Kawan Kawan Semoga Informasi Ini Bisa Bermanfaat Buat Kawan Kawan Apabila Stagger Ini Sudah Tidak Terpakai Lagi Tinggal Lepas Bagian Baut Baut Ini Lepas Lepas Tinggal Di Rakit Ulang Kalau Ingin Dipasang Lagi Oke Seperti itu Kawan Kawan Informasi Dari Stagger Ini Semoga Informasi Ini Bisa Bermanfaat Buat Kawan Kawan Semua Spek Maupun Link Pembelian Untuk Hitam Per Hitam Kawan Kawan Bisa Lihat Di Deskripsi Video Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pert Jangan Pert Pert Pert